Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 Februari berjudul Tiga Landasan Penghakiman. Tiga Landasan Penghakiman. Kalau kita memperhatikan dengan teliti di ayat-ayat terakhir di rumah pasal 2, bahwa Paulus berbicara mengenai penghakiman atas semua manusia. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat dihakimi menurut nurani mereka. Ternyata nurani bangsa-bangsa di luar Yahudi juga memuat Taurat. Memuat kebenaran seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Penulisan Taurat di hati nurani mereka tentu bukan secara mistis, tetapi melalui proses pewarisan dari generasi ke generasi. Hukum yang dipahami setiap manusia pasti berasal dari satu sumber, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa. Nenek moyang semua manusia ini menurunkan norma-norma kebajikan kepada keturunannya, dan hal tersebut terus berlanjut secara estafet kepada generasi berikutnya. Selain itu, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, serta makhluk manusia memelihara kesetiaannya. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta menciptakan manusia memelihara kesetiaannya dengan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Allah juga berurusan dengan semua manusia di seluruh bumi ini, saudaraku sekalian. Ya, baik mereka yang menjadi umat pilihan maupun yang bukan. Kisah mengenai Yunus yang diutus Allah untuk memberi tegoran kepada Niniwe, Niniwe itu negeri kafir non-Yahudi, menunjukkan bahwa Allah juga berurusan dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Tidak heran kalau penegakan keadilan juga terdapat pada semua bangsa di bumi. Orang-orang jahat dimanapun akan menuai apa yang ditaburnya, baik di bumi ini maupun di kekekalan. Anak yang memberontak kepada orang tua dimanapun, pasti tidak akan bahagia hidupnya. Semua fenomena ini, menunjukkan bahwa Allah berurusan dengan semua bangsa di dunia. Terkait dengan hal ini, kita mengerti bahwa Yesus mati di kayu salib, bukan hanya untuk sebagian orang di muka bumi ini, tetapi untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi ini. Dari Adam dan Hawa, sampai manusia terakhir nanti. Dengan adanya juruselamat yang memikul semua dosa manusia, maka penghakiman bisa dilakukan. Jika tidak ada juruselamat yang memikul dosa manusia, maka semua manusia tanpa penghakiman dan pertimbangan masuk ke dalam api kekal. Dengan adanya juruselamat yang memikul dosa manusia, maka keberadaan diri orang tersebut yang memiliki kasih kepada sesamanya, walaupun tidak sempurna atau pasti memiliki kesalahan, dimungkinkan masuk dunia akan datang. Jadi dengan adanya juruselamat yang memikul dosa manusia, maka keberadaan diri orang tersebut yang memiliki kasih kepada sesamanya, walaupun tidak sempurna, dimungkinkan masuk dunia akan datang. Mengapa demikian? Ya sebab semua hukuman akibat kesalahan sudah dipikul Tuhan Yesus. Semua hukuman akibat kesalahan sudah dipikul. Namun demikian kalau seseorang jahat terhadap sesamanya, artinya batinnya itu jahat, dan bisa membahayakan sesamanya, maka pasti dihukum di api kekal, dan tidak akan masuk ke dalam dunia akan datang. Mengenai hukum, walaupun bangsa-bangsa lain tidak memiliki taurat yang tertulis, tapi mereka bisa melakukan kebenaran sesuai dengan taurat, sebab di dalam hati nurani mereka terdapat hukum itu, maka mereka dapat dihakimi menurut hukum yang tertulis di hati mereka itu. Itulah sebabnya jika mereka melakukan hukum yang dipahami oleh mereka, maka mereka bisa dibenarkan. Dibenarkan di sini tidaklah sama dengan pembenaran dalam Kristus. Dalam Roma 2.13 tertulis, karena bukanlah orang yang mendengar hukum taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum tauratlah yang dibenarkan. Bukan orang yang mendengar hukum taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum tauratlah yang akan dibenarkan. Pengertian dibenarkan dalam Roma 2.13 artinya, dianggap benar dalam ukuran penghakiman berdasarkan nurani mereka. Hal ini juga dinyatakan dalam Pahyu Pasal 20.12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jika dinyatakan benar, maka mereka diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Kebenaran ini jelas-jelas meneguhkan pernyataan dalam banyak bagian dalam Alkitab, bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan yang lahir dari keberadaan batin manusia, yang menjadi dasar penghakiman atau pertimbangan penghakiman itu. Penghakiman bukan berdasarkan iman. Sebab iman tidak bisa dilihat. Iman harus dibuktikan atau dinyatakan dalam perbuatan. Kalau penghakiman bagi orang Yahudi didasarkan pada Taurat, bagi bangsa-bangsa lain didasarkan pada nurani. Tetapi orang Kristen berdasarkan kesempurnaan Kristus. Ini luar biasa, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa ada tiga landasan penghakiman, saudara. Kalau orang-orang di luar orang Yahudi, juga di luar orang Kristen dihakimi menurut, atau berdasarkan menurut nurani mereka, yang diatasnya tertulis hukum Taurat. Kalau kepada orang Yahudi berdasarkan Taurat yang tertulis, tapi kalau orang percaya didasarkan pada kesempurnaan Kristus. Artinya harus sempurna seperti Kristus. Itulah yang dikatakan Paulus berkenan kepada Allah. Sama artinya. Kata semua kitab dalam Mayu 2.12, bahwa semua kitab akan dibuka. Maksud semua kitab itu adalah banyaknya pemahaman moral atau etika yang dipahami bangsa-bangsa di dunia ini. Tentu jumlahnya banyak. Dari kesadaran atau pengertian hukum yang mereka miliki, itulah yang menjadi dasar penghakiman atas mereka. Jadi dari kesadaran atau pengertian hukum yang mereka miliki, itulah yang menjadi dasar penghakiman atas mereka. Pengertian mereka mengenai hukum itulah yang digambarkan sebagai kitab-kitab tersebut. Dalam hal ini nyata keadilan Tuhan. Tidak mungkin orang diadili berdasarkan hukum Taurat yang tidak mereka mengerti. Dari hal ini nampak keberadaan apakah seseorang jahat atau tidak. Jadi sesungguhnya walaupun bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum yang tertulis seperti orang Yahudi, tetapi mereka memiliki nurani hukum seperti yang ada dalam Taurat yang intinya mengasih sama seperti diri sendiri, nurani yang memuat hukum itulah yang mirip tradisi suatu bangsa atau suku di suatu wilayah dan itu yang mirip dasar penghakiman mereka. Jadi luar biasa ya Tuhan begitu adilnya menghakimi orang berdasarkan sesuai dengan hukum yang dipahami oleh masing-masing orang. Ini keadilan Allah yang luar biasa. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Solakrasia.